Berikut ini cara mengecilkan ukuran layar HP Oppo Untuk itu langkah pertama kita harus mengaktifkan opsi pengembangnya Caranya seperti ini, kalian buka pengaturan Atau dari panel notifikasi ini, kalian pilih ikon ini Sama juga untuk masuk ke pengaturan Nanti kalian cari menu yang namanya yang ini, tentang ponsel Pilih menu tentang ponsel, kalau di Android 10 seperti ini Ini versi ColorOS nya, kemudian Android 10 Nanti kalian pilih bagian ini, versi Pilih bagian versi Nanti cari menu yang namanya nomor kompilasi ini Jadi kalian ketuk sampai 6 kali atau 7 kali Ketuk, nah lalu kalian masukkan yang ini, pola layar atau kunci layar Nanti ada, anda kini di mode pengembang Kalau sudah aktif, kalian kembali Nanti lihat disini kan ada yang namanya pengaturan tambahan Yang ini, nah yang ini pengaturan tambahan Nanti kalian lihat di bawahnya ada yang namanya opsi pengembang Ini sudah aktif Nanti kalau kalian yang menonaktifkan tombol ini, opsi pengembangnya akan hilang Ulangi saja cara pertama tadi untuk mengaktifkan kembali Untuk mengubah DPI nya atau mengecilkan layar Kalian gulir ke bawah Cari menu Yang ini Lebar minimum ini Langkah pertama tentunya kalian screenshot dulu yang ini Supaya tidak lupa DPI standarnya DPI disini 360 Jadi untuk itu kalian ubah disini Kalau untuk mengecilkan kalian tambahkan saja Saya sarankan untuk menambahkan 100 Disini kan 360 Tambahkan saja 100 Jadi 460 Pilih simpan Kalau kalian lebih dari ini Otomatis layarnya akan menjadi lebih kecil sekali untuk hurufnya Atau kalau kalian kurangi yang 360 tadi Itu hurufnya akan menjadi lebih besar Pilih simpan Dan bisa kalian lihat seperti ini Tampilan HP nya menjadi kecil Untuk kalian yang mungkin ingin mengembalikan Di tempat yang sama Jadi itu saja Silahkan kalian coba sendiri Semoga informasi ini bermanfaat Terima kasih telah menonton